Pemerintah Provinsi Jambi terus melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya, hingga usianya yang ke-63 sudah banyak prestasi yang diukir dan berbagai penghargaan diterima. Hal itu terungkap dalam upacara memperingati HUD ke-63 Provinsi Jambi di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 6 Januari 2020. Upacara dipimpin oleh Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Dalam upacara ini, Fahrori menyampaikan berbagai keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah Provinsi Jambi. Salah satunya terlihat dari Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia. Untuk peningkatan SDM, pemerintah Provinsi Jambi memberikan beasiswa kepada para dokter spesialis, mahasiswa D3, S1 hingga S3. Siswa pendidikan tingkat penengah juga diberikan bantuan. Sampai tahun 2021, ditargetkan penerima beasiswa tercapai 15.000 orang. Di sektor pemberdayaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, Pemprov Jambi melampaui target. Pada tahun 2019 mencapai 58,97 persen dari target awal 50 persen. Menurut Gubernur Jambi, Fahrori Umar, Provinsi Jambi menghadapi banyak tantangan. Di antaranya mengatasi pertambangan emas tanpa izin yang kian hari kian merugikan bagi masyarakat maupun pemerintah. Jadi pada hari ini saya memimpin upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-63 Provinsi Jambi tanggal 6 Januari 2020. Nah, berdasarkan itu tema hari ulang tahun ke-63 Provinsi Jambi 2020 dengan hari ulang tahun ke-63 Provinsi Jambi, kita tingkatkan daya saing daerah dengan memaju kualitas produk unggulan daerah menuju Jambi Tuntas 2021. Upacara dihadiri para bupati dan wali kota se-provinsi Jambi, Forkompinda Provinsi Jambi, dan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Jambi. Upacara ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan perayaan hut ke-63 Provinsi Jambi yang berlangsung sepekan. Dari kota Jambi, Rifki Romadoni, INews melaporkan.